Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 2. Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di Judea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kira-kira pada waktu itu dari negeri di timur datanglah beberapa orang ahli bintang ke Yerusalem. Mereka bertanya, Dimanakah Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bintangnya telah kami lihat di negeri timur yang jauh dan kami datang hendak menyembah dia. Pertanyaan mereka sangat menggelisahkan hati Raja Herodes dan tersiarlah desas-desus di seluruh kota Yerusalem. Raja Herodes memanggil para pemimpin agama Yahudi untuk mengadakan rapat. Apakah para nabi menyebutkan di mana Mesias akan dilahirkan? Ia bertanya, Ya, di Bethlehem, jawab mereka. Karena nabi Mikha menuliskan demikian. Wahai Bethlehem yang kecil, Engkau bukanlah desa yang tidak penting di Judea. Karena dari dalam engkau akan bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah umatku Israel. Kemudian Herodes menyampaikan pesan khusus kepada para ahli bintang itu supaya datang menjumpainya. Pada pertemuan itu Herodes mengetahui saat mereka untuk pertama kalinya melihat bintang itu. Kemudian ia berkata kepada mereka, Pergilah ke Bethlehem dan carilah anak itu. Apabila kalian sudah menemukannya kembalilah dan beritahukan kepadaku supaya aku juga dapat pergi menyembah dia. Setelah pertemuan itu, para ahli bintang meneruskan perjalanan mereka. Dan lihatlah, bintang itu tampak lagi kepada mereka dan berhenti di atas kota Bethlehem. Bukan main besarnya suka cita mereka. Mereka masuk ke rumah di mana terdapat bayi itu dan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka bingkisan mereka serta mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepadanya. Tetapi dalam perjalanan pulang ke negerinya, mereka tidak melalui Yerusalem untuk memberikan laporan kepada Herodes. Sebab dalam mimpi mereka diperingatkan oleh Allah, agar pulang melalui jalan yang lain. Lolos dari maut Setelah mereka berangkat, seorang malaikat Tuhan kelihatan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangun dan larilah ke Mesir bersama-sama dengan bayi itu dan ibunya, kata malaikat itu. Dan tinggallah di sana sampai aku menyuruh engkau kembali, karena Raja Herodes sedang berusaha membunuh anak itu. Malam itu juga berangkatlah Yusuf ke Mesir dengan Maria serta bayinya, dan tinggal di sana sampai Raja Herodes mati. Ini menggenapi nubuat nabi. Dari Mesir, ku panggil anakku. Herodes marah sekali ketika ia mengetahui bahwa para ahli bintang itu tidak menaati perintahnya. Ia mengirimkan tentaranya ke Bethlehem dengan perintah supaya membunuh setiap anak laki-laki yang berumur dua tahun ke bawah, baik yang tinggal di kota itu maupun di daerah sekitarnya. Sebab para ahli bintang itu telah memberitahukan kepadanya bahwa dua tahun sebelumnya mereka telah melihat bintang itu untuk pertama kalinya. Perbuatan Herodes yang sangat kejam itu menggenapi nubuat nabi Yeremia. Jeritan kesedihan terdengar dirama, tangisan yang menyayat hati, Rahel menangisi anak-anaknya, tak terhiburkan karena mereka sudah mati. Sesudah Herodes mati, dalam mimpi kelihatanlah seorang malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir. Malaikat itu berkata, Bangun dan bawalah anak itu serta ibunya kembali ke Israel. Karena yang berniat membunuh anak itu sudah mati. Maka Yusuf pun segera kembali ke Israel bersama-sama dengan Yesus dan ibunya. Tetapi dalam perjalanan, Yusuf ketakutan ketika mendengar bahwa raja yang baru ialah Archelaus, anak Herodes. Kemudian dalam mimpi yang lain, ia diperingatkan agar jangan pergi ke Judea. Karena itu, ia pun pergilah ke Galilea. Dan tinggal di Nazaret. Ini menggenapi nubuat nabi mengenai Mesias. Ia akan disebut orang Nazaret.